Bikin tumis kangkung, kemudian lanjut bikin seru bening daun kelor dan goreng ikan Hai assalamualaikum semuanya, disini aku habis pulang dari pasar biasa beli sayuran ya bun Ini sayuran kangkungnya satu ikan cuma seribuan lagi murah ya bun dan bayam satu ikannya dua ribu Kemudian lanjut ini ada cambah atau toge juga ya bun, aku beli cuma dua ribuan gitu Kemudian si pare yang bikin napsu makan ini setengah kilo cuma empat ribu Lanjut si timun juga setengahnya empat ribu Dan disini juga ada si tomat murah banget bun, tomat sekilonya cuma lima ribu Padahal kalau lagi mahal-mahal ya bun, lima ribu itu cuma dapat seperempat, bener gak bun? Dan disini juga yang paling aku suka gak pernah lupa aku beli yaitu rujak suun dua itu cuma lima ribu gitu bun Oke lanjut disini karena aku mau numis-numis si kangkungnya, disini lanjut aku tumis si bawang merah bawang putihnya Dan setelah wangi bawang merah bom putih yang kutak goreng tadi, lanjut kita cemplungin cabai japlak atau cabai bombom gitu ya bun Ini pedes banget bun, cabai setan gitu lah namanya Dan disini juga karena pedesnya itu membara banget ini si cabai ya bun ya Jadi aku makanya sedikit aja bun, takutnya kepedesan nanti malah keluar asap bun di kupingku Setelah matang itu si cabai yang kita tumis-tumis tadi, lanjut kita cemplungin itu si kangkung yang sudah aku cuci-cuci bersih ya bun Dan ini kangkungnya lumayan banyak ya bun, tiga ikat itu aku masukin semua gitu bun Waduh, sak wajan bun, tapi nanti dia tuh kan kayak menyusut gitu ya bun, karena dia udah layu gitu ya bun ya Dan seperti biasa jangan lupa dibumbuin, kasih garam, penyedap rasa, dan sedikit gula ya bun ya Dan lanjut disini aku cemplungin itu irisan si tomat ya bun ya, dua biji gitu, jadi biar seger-segeran gitu bun Dan disini kita persingkat aja sayur kangkungku sudah matang ya bun, lanjut aku wadahin gitu ke mangkok gitu ya bun ya Dan tara, inilah penampakan sayur kangkung ya bun, kemudian lanjut kita disini mau goreng-goreng ikan bun Ini ikan yang kemarin, yang aku sisahin 4 potong gitu bun, jadi langsung aja kita goreng-goreng ya bun buat lawa anakku Dan tanpa lama-lama sudah matang aja nih bun si ikan gorengnya, lanjut disini aku bikin sayur bening daun kelor Dan disini aku bikin sayur beningnya dicemplung-cemplung gitu aja ya bun, jadi biar seger aja Biasanya kan aku tumis-tumis dulu gitu pakai bawang merah bawang putih Tapi disini aku rebus-rebus gitu aja bun, atau sayur bening cemplung gitu ya bun ya Aku masukin wortel, sedikit toge juga, ah seger banget ini bun Kemudian kalau udah matang iris wortelnya lanjut kita cemplungin si daun kelornya Oke bun, tidak terasa sudah di akhir video aja kita bun Makasih ya yang udah nonton videoku, semoga kalian sehat selalu Assalamualaikum, bye